Intro Bolehkah Pak? Saya jadi istri kedua Bapak Gimana Bu Ibu? Gimana Bu Ibu? Gimana Bu Ibu? Gimana Bu Ibu? Terima kasih pertanyaannya Yang kedua lebih baik tidak dijawab Karena kalau dijawab dia akan bermasalah Selama paling tidak 5 tahun ke depan Halo, aku Vincent Siatifani Pasti sebagian dari masyarakat Indonesia sudah tahu siapa saya Terutama setelah beberapa video dan berita yang sedang viral saat ini mengenai saya Yang bertanya bagaimana kalau saya jadi istri kedua Bapak Sandiaga Umum Banyak berita, banyak video yang akhirnya ditambahin Dibumbui agar lebih menarik Yang itu cukup mengganggu saya akhirnya Karena banyak komentar negatif dan juga positif ya sebenarnya Tapi itu mengganggu karir, kuliah, pekerjaan saya, aktivitas saya Maka dari itu saya disini ingin angkat bicara dan klarifikasi Jadi, singkat cerita kenapa saya hadir di acara Peresmian OKOC, Capang Jogja dan juga rumah siap kerja dari program Bapak Sandiaga Umum Saya diundang oleh salah satu UMKM atau produk kecantikan yang akan launching Dan produk ini memang disupport oleh Bapak Sandiaga Umum Saya diundang sebagai model Karena kebetulan saya juga adalah model Saya diundang untuk sebagai model bulu mata itu Dan akhirnya saya juga diminta yang tolong sebagai perwakilan milenial Untuk bertanya kepada Bapak Sandiaga Umum Nah, saya mengikuti rakyat seminar Dan Panitia sana pun akhirnya meminta tolong saya juga Untuk menghidupi suasana dari seminar tersebut Karena kebetulan saya juga adalah orang media Saya pernah ngemsi Saya penyiar radio juga Makanya saya Kalau orang-orang teman-teman yang tahu saya Pasti tahu kalau saya suka bercandaan orangnya Yang akhirnya saya dimintain Tolong oleh Panitia Untuk menanya bagaimana kalau saya jadi istri kedua Bapak Sandiaga Umum Kesannya seperti beneran ya Tapi disitu saya sebenarnya adalah bercanda gitu Nah, setelah saya bertanya itu pun Suasana dari seminar tersebut pun malah jadi lucu-lucuan gitu Dan lebih hidup Tetapi media menangkapnya adalah Itu adalah hal serius gitu Yang akhirnya beritanya menjadi heboh, viral Dan akhirnya semua menyorot saya Dan itu cukup mengganggu Pertanyaan itu pun bukan dari keinginan saya Walaupun sebenarnya saya memang kagum kepada Bapak Sandiaga Uno ya Karena memiliki wajah yang tampan Berkarisma Berbibawa Dan itu tidak mengingkiri semua orang Akhirnya dianggap serius gitu Karena kuliah saya masih panjang Karir saya masih panjang Jadi tidak mungkin di usia yang seperti ini pun Saya sudah ingin menikah gitu Saya ingin mengatakan itu kepada masyarakat Indonesia Sekarang semua saya kembalikan kepada netizen ya Yang maha benar dan maha pintar Saya juga tidak bisa memaksa kalian untuk menyukai atau membenci saya Itu semua terserah kalian Kalian yang menilai pemikiran orang pun beda-beda Tapi saya disini berkata dengan jujur Ini saya buat sendiri tanpa media Dan tanpa ada pihak yang memaksa saya Untuk melakukan klarifikasi ini Nanti saya akan menyertakan chat juga disini Screenshot Ini adalah salah satu pihak dari sana Yang mengizinkan saya untuk klarifikasi Jadi disini adalah bukti saya Bahwa saya benar-benar tidak ada berkeinginan Untuk menjadi istri kedua Bapak Sandiaga Uno Dan itu dari saya Terima kasih yang sudah melihat atau menonton video ini sampai habis Dan saya ada pesan Tanggal 17 April akan ada pemilu ya Nasional Tentukan pilihan kamu Jangan golput Karena kemajuan Indonesia Keberhasilan Indonesia Ada di tangan saya Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih